Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Dunghuanimation Apa kebar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu Masih bersama admin, om 90-an Yang masih kembali menonton anime Pada video kali ini kita akan coba bahas Kembali tentang Battle Truth to the Heaven Yang pada hari Minggu tanggal 30 Juni Kemarin sudah mulai kembali Siarannya, ya kembali ke jadwal utama Setelah pending selama 2 minggu Dan ada hal menarik apa di episode ini? Tentu saja Akan sedikit berbeda Karena sudah banyak yang membahas tentang Seri animasinya Baik, kita akan coba bahas dengan seri novel Dan seri manga Lebih tepat kita akan bahas seri manhuanya Atau komiknya Adakah sesuatu yang berbeda Antara manhua dengan animasinya? Oke, dan tanpa lama-lama Mari kita mulai pembahasannya Setelah bumper berikut Oke, Battle Truth to the Heaven Di episode ke-101 Oke, kita sudah ada di webu resmi Ini Battle Truth to the Heaven Dan kita bisa lihat update-an terakhir dari Battle Truth to the Heaven adalah Dimana tentu saja ini berkaitan dengan episode ke-101 kemarinnya Seperti ini adalah tampilan awal Dimana saat-saat sebelum para jenius Jungzou ini akan masuk ke kolam darah Lalu dengan Nalan Yaran yang akhirnya mendapatkan posisi ke-8 setelah sebelumnya terancam Menjadi orang yang ditinggalkan Karena memang kan kita tahu ya Jatah dari kolam darah ini hanya untuk 8 orang Sementara yang datang saat itu ada 9 orang termasuk Nalan Yaran Tentu saja melihat kualifikasi Nalan Yaran adalah yang terlemah karena merupakan Dao Wang bintang 5 Dan dia terancam untuk dieliminasi Tapi disini untungnya sifat keras kepala dari Nalan Yaran ini Dia hanya mau keluar ketika Xiaoyan yang membawanya ke sana Mengharuskan dia keluar Jadi dia tidak bisa keluar tanpa seizin Xiaoyan Ya sudah jadi penurut Meskipun bukan sebagai harem Xiaoyan Tapi dia cukup penurut pada saat ini Dan akhirnya dia tertolong karena Xiaoyan datang Dan melemparkan Dao Wang bintang 6 dengan sekali pukulan Oke selanjutnya Kita lihat bersama Perobotan dari energi yang ada di kolam darah tersebut Dimana disini Feng Shinger merasa pede dengan kekuatannya untuk merobot energi yang ada di sana Namun tentu saja disini banyak konfrontasi Perobotan energi kuning yang ada di kolam Dengan beberapa praktisi lainnya Lalu Xiaoyan yang tidak menggubris persatuan itu Dan langsung masuk ke kedalaman kolam darah Karena dia sudah punya kunci untuk membuka dasar kolam Yang tentu saja banyak racun api disana Namun dia punya apa antinya yaitu api surgawi Lalu ya inilah teknik yang sebetulnya Sedikit mengejutkan admin Karena disini Xiaoyan menggunakan kloning tubuh ya Dan dia ingin mempercepat prosesnya Untuk penyerapan ini dengan cara membuat kloning dari petir Dan Xiaoyan menggunakan kloning tubuh Untuk bisa menyerap energi kuning ini secara lebih cepat ya Dan itu tentu saja membuat semua orang panik Karena semua energi kuning Kristal kuning yang ada di dalamnya itu tersedot semua Sehingga semua bergegas untuk masuk ke kedalaman kolam Tapi sayangnya mereka berempat tidak punya anti untuk menahan racun api ganas yang ada di dasar kolam Dan ya seperti yang kita tahu Akhirnya Xiaoyan bisa menerobos douzong Dengan tampilan barunya Dan tampilan barunya ini cukup unik Karena memang Xiaoyan Mendapatkan style dengan rambut tergerai Itu cuma Sampai saat ini baru dua kali Ketika di Fallen Heart Ketika masuk ke kolam darah ini Ketika menerobos douzong Sebelumnya di Fallen Heart Dia menerobos doang Ya dia menjadi seorang douzong saat ini Dengan rambut seperti ini Sebetulnya sudah keren sih Tapi ya itulah plot ceritanya juga akan tidak seperti itu ya Apakah dia dengan menggunakan rambut gerai Sekarang itu belum Nanti sepertinya dia menggunakan Mode rambut tergerai ini setelah menjadi douzong Atau mungkin banseng Nanti kita tidak tahu ya Nanti deskripsinya seperti apa Lalu ya Xiaoyan menembus douzong Dan akhirnya Segel api yang ada di dahinya ini aktif kembali Segel putih yang merupakan Titipan dari Yalou ya Sebagai petanda bahwa Yalou masih hidup Dan tentu saja dengan aktifnya Segel api itu Kekuatan spiritual dari Xiaoyan Akhirnya bisa Bertemu kembali dengan Yalou yang ada di Aula Jiwa Ini yang patut kita Garis bawahi Bahwa ada beberapa perbedaannya Dimana ketika Xiaoyan Masuk ke Aula Jiwa Dan bertemu dengan Lao Qingtian Yang merupakan Tetua utama Yang ada di Aula Jiwa sekarang Yang ditugaskan untuk Menjaga tubuh jiwa dari Yalou Dia merupakan douzong bintang 5 Dan ini lebih kuat daripada Mugu Yaitu musuh yang dulu Berkoalisi dengan Han Feng Untuk membunuh Yalou Atau Yalou Oke yang akan kita bahas Tentu saja bukan versi animasinya Karena Kita akan coba lihat Dari versi komiknya Kalau teman-teman ingin baca versi manhuanya Kalian bisa lihat di chapter 236 Tentang penerobosan Xiaoyan menjadi seorang douzong Kita lihat disini tampilan awalnya Yao Qingtian yang dalam keadaan muda Tentu saja kalau di manhua itu Yao Qingtian digambarkan sebagai sosok yang muda Dengan rambut putih Ini adalah penerobosan Xiaoyan Ketika memasuki kolam darah Tentu saja ini di masa-masa awal Memasuki kolam darah dengan racun api Dan akhirnya dua bulan kemudian pun Terlewati di dalam kolam Tentu saja ketua Jinzi Dan juga ketua yang ada di Klan tikus pemakan emas ini Kalau di manhuanya digambarkan dengan sosok yang Perawakannya seperti manusia Hanya-hanya cirinya saja dari kuping dan giginya Tidak seperti di animasinya Yang benar-benar digambarkan dengan sosok cebol Bocil dengan kekuatan Dozun Tapi disini masih digambarkan dengan sosok dewasa Dan akhirnya setelah dua bulan Lebih intinya Xiaoyan akhirnya menerobos Dozong Dan digambarkan di manhuanya pun sama Ini adalah tetua Jinzi Yaitu pemimpin dari Klan tikus penelan emas Dan Xiaoyan digambarkan ketika memasuki Dozong Juga dengan keadaan rambut tergerai seperti ini Tidak kalah keren ya disini Hanya saja perbedaannya disini banyak sekali Baret-baret di badan Dan itu menurut admin Menambah keren tampilan dari protagonis Xiaoyan kita Seperti digambarkan di animasinya Tentu saja segel api yang ada di dahi Xiaoyan Juga aktif Dan dimana ketika aktifnya Segel api ini Maka itu membawa Xiaoyan Mengarah kepada dimana Yalo berada saat ini Yaitu berada di penjara Aula Jiwa Dan itu saja ini adalah pertemuan kedua kalinya Xiaoyan yang berada di Tubuh Apa Cloning Tubuh spiritualnya ya Dia bertemu dengan Yalo kembali Dan melihat keadaan Yalo saat ini Tentu saja sangat mengkhawatirkan Karena dia Dirantai disana Dan kekuatannya diserap oleh rantai tersebut Tentu saja itu membuat Xiaoyan sangat miris dan sedih Dan gambaran ini masih sama dengan gambaran yang ada di novel Eh yang ada di animasi Sorry Yang ada di animasinya ini masih sama Dan disini Percakapan antara guru dan murid pun hampir sama Di antaranya Yalo yang merasa bangga bahwa Xiaoyan sudah memasuki Dozong Jadi artinya Yalo juga bisa merasakan Bagaimana pertumbuhan dari Xiaoyan ini Melalui segelapi yang ada di dalam tubuh Xiaoyan Nah kemudian kemunculan dari Lao Chintian Nah ini Chintian juga muncul disini Digambarkan sebagai sosok ber Cinggot Tidak seperti di versi ini Di versi animasinya Disana Chintian digambarkan sebagai sosok botak Dan Lao Chintian ini merupakan salah satu tetua disana Yang disebut sebagai Honorable Elder Ini merupakan lebih tinggi daripada para protektor yang sudah muncul Dimana Chintian ini Si sosok botak yang Marin dihadirkan Itu merupakan yang terkuat di antara para Elder terhormat Yang disebut juga sebagai penasehat disana Sebelum ke Tianzun Yang merupakan tingkat-tingkat yang lebih tinggi lagi Kita lihat disini Chintian ini adalah seorang Daozun bintang 5 Dia sebetulnya lebih lemah daripada Yao Chen Ketika masih hidup Dan dia juga lebih kuat daripada Mugu Yang merupakan musuh Orang yang berkoalisi dengan Han Feng khususnya Dan ya Nantinya si Chintian ini akan Patah tangannya kalau tidak salah oleh Xiaoyangnya nanti Lagi kita lanjut lagi ke versi komiknya Nah Chintian ini ditampilkan dengan sosok brewok Disini Berjanggut Dan hampir sama Tubuh spiritual Xiaoyang dihancurkan dengan satu pukulan Oleh Chintian ini Dan bahkan orang-orang di Aula Jiwa sebetulnya menghormati Yao Chen Sehingga Yao Chen masih bisa bertahan Ya Allah disini Karena mereka masih berharap Yao Chen bisa bergabung dengan Aula Jiwa Karena kekuatan spiritualnya sangat menarik Dan adalah alkemis yang terkuat di Zhong Zhou Kecuali orang-orang yang ada di Klan Yao tentunya Ya Perkataannya masih hampir sama Dengan ancaman dari Chintian Kepada Yao Chen dan dia masih penasaran kenapa Yao Chen tidak mau bergabung Padahal kalau dia bergabung katanya posisinya bisa lebih tinggi daripada Chintian ini Oke Ini sesak Xiaoyang Dengan Badan yang banyak goresannya Cukup keren sih sebetulnya menurut admin Dengan robot yang tergerai Lalu ya Akhirnya Xiaoyang menerobos dauzong Dan tiga hari kemudian Akhirnya dia memenuhi janji Kepada tetua suku Tikus pemakan emas Akhirnya dia membuat ramuan Dan perlu teman-teman ketahui bagi yang menyemak manhuanya Memang versi dari manhua ini dibuat agak kocak ya Karena mungkin segmen penontonnya lebih banyak yang pecinta komik Dan banyak anak di bawah umur tentunya Jadi yang dibuat disini Lebih versinya kekocak ya Kita lihat bersama Bahkan bahan-bahan yang dimasukkannya pun Hewan-hwan berbisa seperti ini ya Dan digambarkan bahwa Ramuan untuk berendamnya pun Sangat aneh Bahkan seperti dianggap mau memasak Memasak tetua dari klan tikus Ini sampai kaget ya Memang cukup lucu disini Karena rendamannya itu ya Aneh-aneh lah disitu Hewan-hewan yang aneh Tapi tentu saja Tidak lama setelah lima hari berendam disana Tetua jensi akhirnya bisa sembuh ya Dan ini yang ada sedikit perbedaan Dari versi animasinya Dimana kalau di versi animasi Yang admin tahu kemarin Setelah menonton video fullnya Setelah Xiaoyan berhasil menyebutkan tetua jensi Kan suku tikus ini terkenal dengan informan Atau orang-orang yang sangat pandai mengumpulkan informasi Yang admin sesalkan bahwa Di versi animasinya Yang pertama kali ditanyakan Bukan masalah gurunya Melainkan pertanyaan seputar klan Gu Yaitu tentang Xiaosun Er Tidak tahu kenapa Padahal kita tahu bersama Sebelumnya Xiaoyan sangat khawatir kepada gurunya Tapi setelah keluar Yang pertama kali ditanyakan Hanyalah mengenai klan Gu Di versi animasinya Di versi animasinya Dia malah bertanya seputar klan Gu Padahal Menurut admin Versi akan sesuai dengan versi manhuanya Dimana di versi manhua Ketika dia berhasil Menyembuhkan tetua jensi Yang pertama dia ditanyakan adalah Untuk menemukan Feng Zunze Untuk menemukan Feng Zunze Ini lebih Gimana ya Lebih match aja Ketika Xiaoyan mengkhawatirkan gurunya Yang dia tanyakan tentu saja Pesan dari gurunya Untuk menemukan Feng Zunze Maka dia bertanya Dimana Xiaoyan bisa menemukan Feng Zunze Dan setelah klan Jensen Menyatakan bahwa Dia sulit ditemukan Dan kemungkinan bisa muncul Ketika ada pertemuan besar Keempat pavilion Yang beberapa hari ini Nah Ini sebetulnya Lebih match ya Tapi Memang ada sedikit perbedaan juga Di versi komiknya Karena di versi komiknya Xiaoyan tidak terlalu banyak Bercakap-cakap dengan Mucing Luan Untuk bertanya seputar Feng Zunze Dan juga tidak ada garansi Bahwa Feng Zunze Bisa muncul Dari perkataan Mucing Luan Itu ya Tapi di versi komiknya Lebih match Dan setelah dia bertanya Tentang Feng Zunze Baru Xiaoyan bertanya Tentang Klan Kuno Nah ini baru Masuk Akal Ketika dia mengkhawatirkan gurunya Baru dia memikirkan pacarnya Jadi Jadi Xiaoyan akhirnya bertanya Tentang Klan Kuno Dan Akhirnya Penjelasan dari Klan Kuno ini Dijelaskan oleh Tetua Klan Jin Bahwa Klan Kuno ini bisa ditemukan Di dalam wilayah timur Daratan utama Di sini dijelaskan Dimana Xiaoyan bisa nantinya Akan bertemu dengan Beberapa orang-orang Dari Klan Kuno Tapi kebanyakan mereka Hidup dalam alam kuno Jadi mereka Bukan benar-benar Di daratan dauchi Tapi mereka Kan Ya mereka berada Di alam Keposongan mereka Sendiri Yang dibuat oleh Para daudi Dan disana tentu saja Banyak sekali Generasi-generasi Yang lebih genuis Yang ada Selain dari orang-orang Yang ada di Zongzok Dan tentu saja Mereka adalah Orang-orang yang kuat Karena memiliki Darah daudi Dari seorang kaisar Nah itulah Gambaran utama Di awal Mengenai Perbedaan antara Episode 101 Dengan Episode selanjutnya Dan tentunya Di episode selanjutnya Yalah pertemuan Antara 4 pavilion Di Battle to the heaven Versi manhua Kita bisa lihat Pavilion 10.000 pedang Pavilion Angin petir Pavilion Bintang jatuh Falling star Dan Pavilion Semi kuning Yaitu digambarkan Nanti di Episode 102 Dan kita akan bahas Nanti mungkin Di video selanjutnya Yaitu Itu saja yang bisa kita bahas Di battle to the heaven Episode 101 Di versi manfaatnya Memang banyak Hal menarik lainnya Dan tentu saja Ada beberapa hal menarik Di postingan Webu Berkenaan dengan Penjadualan ulang Ada hal menarik Disini Yalah dimana Sebelumnya dikhawatirkan Bahwa betul To the heaven Akan Pakum Setelah Peluncuran Nianfan Kedua Karena kita kata bersama Nianfan itu kan 52 episode Sementara sekarang Sudah memasuki episode Ke 100 Dan harusnya berhenti Di episode 104 Jika memang Jumlah total episodenya 52 tambah 52 Berarti 104 Tapi untungnya Webu resmi sudah memposting Dimana disini Digambarkan bahwa Episode 105 Sudah dimunculkan disini Yaitu di bulan Juli Tanggal 28 Itu artinya apa? Itu artinya Bahwa Nianfan ketiga Itu akan langsung berlanjut Dan tidak akan Terpending lagi Dan akan terus di update Selama Seminggu Satu episode Tiap hari minggu Seperti biasa Di jadwal Masih di hari minggu Dan untuk VIP Di hari minggu pagi Dan untuk super VIP Bisa di malam minggu Seperti biasa Kita bisa menonton Lebih cepat Di malam minggu Mengenai Battle Truth to the Heaven Oke teman-teman Itu saja yang bisa admin bagi Di video singkat kali ini Tentang bahasan Battle Truth to the Heaven Jika ada saran dan komentar Silahkan tulis di kolom bawah Dan Mesti ada hal menarik Yang bisa kita bahas Tentang Battle Truth to the Heaven Dan beberapa hal menarik lainnya Jadi Jangan sampai ketinggalan Video-video terbaru dari Amin Dan terima kasih banyak yang sudah menonton Sampai akhir See you next time Salam dong What love for me Tuhan membuka pintu hatinya Meski perpisahan adalah takdir